Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yassin hari ini kembali menghadapi sidang di pengadilan negeri Bandung. Kita bergabung dengan rekan Mas Ayu Putri untuk informasi selengkapnya. Mas Ayu, apakah Neneng sudah tiba di pengadilan negeri Bandung? Selamat siang, Loving dan juga pemeriksa. Hingga saat ini Neneng Hasanah Yassin belum juga tiba di pengadilan negeri Bandung dan suasana di ruang persidangan sendiri sejauh ini masih terpantau sepi. Baru ada persiapan yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri Bandung karena menurut rencana persidangan sendiri baru akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah pada pekan lalu beragetakan pembacaan Play Doh oleh Terdakwa dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Neneng Hasanah Yassin pada persidangan pekan lalu yang mengakui atas perbuatannya dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa memang beruntut rencana sebetulnya sidang sendiri akan dimulai pada pagi hari tadi namun ditunda pada siang hari ini dan memang belum terlihat adanya persiapan yang cukup banyak dari pihak pengadilan negeri Bandung karena masih menunggu beberapa waktu ke depan. Neneng Hasanah Yassin sendiri ditutup dengan hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara dengan denda 250 juta rupiah dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa sejauh ini ada sejumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Neneng Hasanah Yassin kepada KPK namun ada sekitar uang 318 juta rupiah yang belum dikembalikan dan apabila dalam waktu sekitar 1 bulan uang tersebut tidak diganti atau tidak dikembalikan maka diganti dengan hukuman selama 1 tahun. Dan Neneng Hasanah Yassin sendiri pemirsa terbukti menerima suap izin mikarta sebesar 10 miliar rupiah dan 90 ribu Singapura dolar. Kami masih akan terus memantau seperti apa jalannya persidangan kali ini karena memang suasana di pengadilan negeri Bandung masih terpantau sepih hingga siang hari ini. Lofi. Baik terima kasih Mas Sayu Putri melaporkan langsung dari pengadilan negeri Bandung Jawa Barat.